Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هديو محمد صلى الله عليه وسلم وشير الومور محدثاتها وكلا محدثة بدا وكلا بداة ضلالة وكلا ضلالة في النارة معشر المسلمين إخواني في الله وأخواتي رحماني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang atas limpahan ni'mat dan taufiknya kita dimudahkan oleh Allah untuk berjumpa kembali di majlis yang mulia ini dalam pembahasan kitab Masail Al-Jahiliyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujadid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Al-Tamimi rahimahullah ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Al-Duktur Soleh Ibn Fawzan Al-Fawzan Hafizahullah ta'ala Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas diantara kebiasaan jahiliyah mereka berpecah belah dalam ibadah-ibadah mereka dalam peribadahan-peribadahan mereka dan berpecah belah dalam agama-agama mereka dan masalah yang ketiga yaitu mereka tidak mendengar dan taat kepada pemimpin memberontak kepada pemimpin ini masalah yang ketiga dan itu termasuk diantara kebiasaan jahiliyah mereka memberontak kepada pemimpin dan tidak mau taat kepada pemimpin kaum muslimin maka yang kita bahas disini adalah pemimpin muslim bukan pemimpin kafir nah seorang pemimpin muslim itu dia mendapatkan kepemimpinan kita akui kepemimpinannya dengan dua cara yang pertama ikhtiar yaitu pilihan ini cara yang pertama cara yang pertama ini ada cabangnya lagi A sama B satu A satu B kemudian cara yang kedua adalah al-itirab paksaan ya paksaan ini juga ada dua A dua B ada yang bisa ngasih contoh al-ikhtiar pemimpin itu dipilih dengan cara apa dan apa poin yang pertama tadi satu A satu B iya pemilihan maksudnya apa pemilihannya pemilu enggak nah musyawarah yang hanya dihadiri oleh ahlul hilli wal aqt yaitu orang-orang yang memang ditunjuk oleh pemimpin untuk menentukan pimpinan setelahnya seperti yang dilakukan oleh siapa Umar ibn khattab Umar ibn khattab mengatakan kalau aku menunjuk pemimpin maka sungguh ini telah dicontohkan oleh orang yang lebih baik dariku siapa orang pemimpin yang langsung menunjuk pemimpin setelahnya Abu Bakar as-siddiq langsung menunjuk Umar ibn khattab maka kata Umar kalau aku menunjuk seseorang menjadi pemimpin penggantiku maka ini sudah dicontohkan oleh orang yang lebih baik dariku yaitu maksudnya Abu Bakar as-siddiq tapi kalau aku tidak menunjuk siapa-siapa aku biarkan perkaranya ini aku meninggal dalam kondisi aku enggak menunjuk siapapun maka ini pun juga sudah dicontohkan oleh Rasul s.a.w. Nabi itu menunjuk tapi dengan isyarat saja Nabi menunjuk Abu Bakar as-siddiq tapi bukan dengan terang-terangan dengan isyarat diantaranya ketika Nabi di usia yang lanjut dan dalam kondisi sakit maka yang diperintahkan untuk memimpin sholat siapa? Abu Bakar as-siddiq itu kata para ulama isyarat dari Nabi s.a.w. bahwasannya pemimpin khalifah pengganti beliau adalah Abu Bakar as-siddiq meskipun Nabi gak pernah mengatakan langsung nunjuk Abu Bakar menjadi pemimpin gak ada hanya dengan isyarat saja maka ini dua cara yang pertama adalah dengan menunjuk langsung pemimpin sebelumnya menunjuk pemimpin setelahnya dan yang kedua adalah dengan musyawarah yang hanya dihadiri oleh orang-orang ahlul hilli wal aqad orang-orang yang punya kompeten di dalamnya kompetensi di dalamnya bukan semua orang maka gak benar kalau ini dikatakan sistem demokrasi tidak karena kalau sistem demokrasi ini yang dijadikan pegangan sama mereka adalah al-kathroh mayoritas ini diantara buruknya sistem demokrasi demokrasi yang dijadikan sama mereka patokan adalah mayoritas sedangkan kita tahu mayoritas manusia di atas kebaikan atau di atas keburukan di atas keburukan yang Allah Azza wa Jalla mengatakan apabila kalian mengikuti mayoritas manusia di atas muka bumi ini mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala di antara mereka di antara manusia ada yang di atas petunjuk di atas jalan hidayah tapi mayoritas mereka fasikun mereka fasik maka demokrasi berasaskan mayoritas kalau ada seorang dia memiliki harta yang banyak seorang yang kaya raya maka dengan kekayaan itu bisa gak dia kemudian menyetir menguasai mayoritas manusia untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginannya ya maka dalam dalam islam gak ada seperti itu nah yang kedua yaitu dengan paksaan yang pertama paksaan disini adalah pemimpin digulingkan oleh orang lain dengan cara kudeta militer ya dengan cara kudeta militer jadi ada seorang yang dia punya kekuatan militer kemudian menggulingkan pemimpin yang sudah ada sehingga naik pemimpin yang baru ini yang memberontak ini dia sudah resmi naik tahta jabatan sebagai pemimpin kaum muslimin maka ini meskipun kita katakan caranya tidak benar caranya tidak syari'i karena yang syari'i yang mana yang pertama tadi 1 sama 1 A 1 B itu itu yang syari'i yang kita dukung nah ada pun yang kedua ini gak syari'i itu gak boleh ikut-ikutan nantum di situ ya karena itu fitnah tapi kalau sudah naik pemimpin yang baru dari hasil pemberontakan tadi dari hasil kudeta tadi naik pemimpin yang baru maka sah kepemimpinannya wajib untuk kita dengar dan kita taati ya karena demikian dalil yang tadi kita sebutkan Nabi mengatakan kalian wajib mendengar dan taat meskipun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasha budak dari Habasha bagaimana dia mendapatkan kepemimpinan kalau dari jalan yang syari'i mungkin gak gak mungkin pasti dia mendapatkan kepemimpinan dengan cara yang tidak syari'i maka Nabi tetap memerintahkan mendengar dan taat tapi ini 2 A nah 2 B mirip seperti tadi kalau tadi dengan senjata militer dengan kekuatan militer kalau yang kedua yaitu dengan kekuatan suara nah ini apa ini namanya kekuatan suara ini apa sama dengan yang pertama kalau yang pertama pakai senjata kalau yang kedua pakai apa pakai paku malah iya sih pakai paku ya sama ini juga cara yang tidak syari'i namun kalau sudah naik pemimpin yang dipilih dengan cara tersebut sepanjang dia muslim kita bayat dia kita akui kepemimpinannya kita jadikan dia sebagai ulil amri ya ini ahlu sunnah demikian sikapnya bingung sama tapi intinya ahlu sunnah tidak melihat dengan cara apa pemimpin itu naik berkuasa tapi yang dilihat sama ahlu sunnah adalah apakah dia muslim atau tidak kalau dia muslim cara apapun yang dia dapatkan dari kepemimpinannya tetap kita anggap sebagai ulil ulil amri baik dengan cara yang syari'i ataupun dengan cara yang tidak syari'i sepanjang dia muslim kita anggap sah kepemimpinannya ya karena itu yang dituntunkan oleh dalil dan dipraktekkan oleh para salaf ya dipraktekkan oleh para salafus soleh ketika Bani Abbasiyah ya mereka menggulingkan Bani Umayyah maka para ulama atau para sahabat ketika itu para tabi'in menganggap sah kepemimpinan Bani Abbasiyah meskipun mereka tidak ikut serta dalam pemberontakannya itu ya mereka tidak ikut-ikutan dalam proses pemberontakannya itu tidak karena itu fitnah ya tapi kalau sudah naik pemimpin sepakat para salaf ketika itu menganggap kepemimpinan tersebut sah ya tidak boleh dilengsarkan tidak boleh digulingkan kata beliau lima dhalika minal masalah minal masalah ya kita wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin karena hal tersebut mendatangkan banyak masalah Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59 ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum wahai orang-orang yang beriman ya taatlah kalian kepada Allah taatlah kepada rasul dan pemimpin diantara kalian ya kata-kata pemimpin diantara kalian kalian disini kembali kepada ya ayyuhalladzina amanu ya itu yang kita taati adalah pemimpin yang beriman meskipun dia fasik meskipun dia dolim ya kan ada pembahasannya nanti ya kedoliman seseorang tidak menjadikan dia kemudian tidak sah kepemimpinannya waduh ini pemimpin saya gak mau taat sama pemimpin ini ya fulan ini bukan pemimpin saya gak sudi saya punya pemimpin seperti itu loh kenapa? iya karena dia ini suka minum khamer minum khamer itu apakah perbuatan kufur atau perbuatan maksiat? perbuatan maksiat wah ini pemimpin ini dolim menyengsarakan rakyatnya saya gak mau menganggap dia sebagai pemimpin dia korupsi korupsi menyengsarakan rakyat dolim apakah itu perbuatan kufur atau perbuatan maksiat? perbuatan maksiat maka kemaksiatan pemimpin tidak bisa jadi alasan untuk kita mencopot bayat dari pemimpin tersebut gak boleh yang boleh kita mencopot bayat dari pemimpin itu kalau pemimpinnya apa? kufur kalau pemimpinnya kafir dengan kekafiran yang jelas kata Nabi SAW ila antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan kalian wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kecuali kalau pemimpin itu nampak padanya kekufuran yang nyata bukan kekufuran yang samar-samar ya bukan kekafiran yang katanya-katanya bukan kekafiran yang masih bisa dibawa kepada kemungkinan-kemungkinan yang lain tapi nyata jelas-jelas yang tidak ada perdebatan di situ fix dia kafir maka boleh kita mencabut bayat tidak lagi dia kita anggap sebagai ulil amri kita misalnya pemimpin ya berbicara mulai hari ini saya lock out dari Islam ya lock in ke agama yang lain misalnya ya maka ini kekufuran yang apa ada kemungkinan lain? oh mungkin ngelindur mungkin mungkin dia anu apa ngigau ya ngabuk atau apa gitu gak ada kemungkinan lain ya ketika memang terang benderang seperti itu baru kita tidak lagi menganggapnya sebagai pemimpin harusnya dilengsirkan harusnya kalau sudah pemimpin kafir seperti ini dilengsirkan ya karena tidak boleh seorang kafir memimpin kaum muslimin kata Allah azawajalah walayyaja'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabilah dan Allah tidak menjadikan orang-orang kafir itu memimpin orang-orang yang beriman maka secara asal dilengsirkan pemimpin yang sudah kafir tadi namun harus melihat istita'ah kemampuan kaum muslimin ketika melengsirkannya kalau kaum muslimin memiliki kekuatan ketika melengsirkan pemimpin tersebut dan proses pelengsirannya tidak menimbulkan huru hara tidak menimbulkan kekacauan pertumpahan darah kerusakan maka kaum muslimin wajib melengsirkan pemimpin yang kafir tadi tapi kalau ternyata kaum muslimin itu tidak memiliki kemampuan tidak punya kekuatan karena pemimpinnya ini masih punya dukungan dukungan militer yang kuat sedangkan kaum muslimin senjatanya cuman apa ketapel watu panah sedangkan pemimpin masih punya teng rudal kalau yang seperti ini memaksakan diri untuk mencopot melengsirkan pemimpin yang kafir itu maka timbulnya apa banyak kaum muslimin yang tewas banyak kaum muslimin yang terbunuh tertumpahnya darah kaum muslimin maka ketika itu bersabar bersabar tapi meskipun demikian tidak boleh kita menganggap pemimpin itu sebagai ulil ulil amri apa maksudnya ya kita bersabar tidak memberontak karena kita tidak punya kemampuan karena syariat islam itu berputar di atas istito'ah kemampuan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ketika kaum muslimin tidak mampu meleksarkan pemimpin kafir ini maka bersabar tetap ditaati pemimpin tersebut namun dalam hal-hal yang ada maslahatnya ya dalam perkara-perkara yang ada maslahatnya dan ketika kita tidak taat kepada pemimpin yang kafir itu maka kita tidak dihitung maksiat tahu ya kalau misalnya antum hidup di Amerika pemimpinnya muslim atau kafir? kafir secara asal dilengsarkan mampu gak? gak mampu maka antum hidup di sana antum tidak boleh menganggap presiden Amerika sebagai ulil amri gak boleh kemudian yang kedua ketaatan antum hanya sebatas perkara-perkara yang ada maslahatnya buat antum kalau antum tidak mentaatinya itu tidak dianggap sebagai bentuk kemaksiatan kepada Allah boleh jadi kalau di Amerika ngelanggar lalu lintas itu bukan maksiat gak maksiat beda kalau di negeri kita kalau di negeri kita pemimpinnya muslim wajib diakini kepemimpinannya ulil amri winkum ketaatan kita kepada pemimpin dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kedurhakaan kepada pemimpin berarti kedurhakaan kepada Allah dan rasulnya ini ayat yang dibawakan sama beliau yang nyuruh kita untuk taat sama pemimpin siapa? Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi salallahu alaihi wassalam maka jangan dipilih-pilih saya taat sama Allah dan rasulnya kalau Allah nyuruh sholat saya sholat kalau Allah nyuruh puasa saya puasa Allah nyuruh haji saya haji maka kita jawab yang nyuruh haji yang nyuruh puasa yang nyuruh sholat dia juga yang nyuruh taat kepada pemimpin kenapa kau cuma taat sama yang ini Allah yang menyuruh taat kepada pemimpin Nabi yang menyuruh taat kepada pemimpin sepanjang itu bukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Nabi mengatakan la taatafi makhlukin li maksiatil khalik tidak ada ketaatan kepada pemimpin dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya kata para ulama perkara yang mubah tapi kalau ada perintah dari pemimpin maka berubah statusnya menjadi wajib perkara yang mubah kalau ada perintah dari kaum muslimin berubah statusnya menjadi wajib contoh lalu lintas itu mau lampu merah berhenti lampu merah diterabas secara hukum agama apa hukumnya mubah secara hukum agama mubah lampu merah mau mandek lampu merah mau diterabas mubah hukumnya tapi karena ada perintah dari pemimpin wajib mentaati rambu-rambu lalu lintas maka hukumnya wajib maka hukumnya wajib maka sekali lagi ahlu sunnah menganggap ketaatan kepada pemimpin adalah bentuk ketaatan kepada Allah kemaksiatan kepada pemimpin berarti kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka wajib mentaati pemimpin selama itu bukan maksiat kepada Allah kalau pemimpin menyeru kepada kemaksiatan maka tidak boleh ditaati namun bukan berarti perintah-perintah yang lain tidak ditaati juga ini ada perintah satu dari pemimpin yang berbau maksiat ya ada satu perintah dari pemimpin misalnya yang maksiat maka satu perintah ini tidak boleh ditaati tapi perintah-perintah lain yang tidak maksiat tetap ditaati tidak tetap ditaati jangan gagal paham gara-gara satu ini batal baik hati tidak kata beliau tetap ditaati sisa perintahnya ada perintah-perintah pemimpin yang lain tetap ditaati sepanjang itu bukan maksiat dan tidak boleh seseorang mencabut baikatnya dari pemimpin tersebut gara-gara satu perintah maksiat yang diperintahkan sama pemimpin itu tetap dia membayat pemimpin tadi menganggap pemimpin tadi sebagai ulil amri sepanjang dia masih di atas islam karena ketaatan kepada pemimpin itu mendatangkan persatuan kaum muslimin mendatangkan kebersamaan kaum muslimin yakni tertahannya tertumpahnya darah kaum muslimin dan stabilitas keamanan terjaga ketika kaum muslimin taat kepada pemimpin stabilitas keamanan itu terjaga dan orang yang dolem tidak bisa berbuat sewenang-wenang kepada orang lain yang dia dolimi ketika ada pemimpin itu karena kalau tidak ada pemimpin maka yang berlaku adalah hukum apa hukum rimba karena para ulama mengatakan 70 tahun hidup di bawah kepemimpinan pemimpin yang dolim itu lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin satu negeri satu malam saja tanpa pemimpin acur tidak negerinya acur luar biasa dan itu dirasakan ketika dulu negeri kita hampir hancur seperti itu ketika tahun 98 ketika tahun 98 yang berlaku hukum rimba ketika itu semoga Allah menyelamatkan negeri kita dan dengan ketaatan kepada pemimpin maka orang-orang yang memiliki hak akan mendapatkan haknya dan tegaknya hukum dengan adil kepada manusia bahkan kata beliau kita tetap diperintahkan untuk taat kepada pemimpin meskipun pemimpinnya itu orang yang fasik ahli maksiat bahkan ahli bid'ah sekalipun sepanjang bid'ahnya bukan bid'ah yang mukafirah bid'ah yang mengeluarkan dari islam ya sepanjang dia muslim bagaimanapun dosanya dia tetap kita mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut kecuali kalau dia sudah kufur ya tadi hadithnya ini dibawakan sama beliau nabi mengatakan isma'u wa'ati'u dengar dan taati pemimpin kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata terjadi pada pemimpin itu dan kalian memiliki bukti dihadapan Allah tentang kafirnya pemimpin itu kita tidak lagi menganggapnya sebagai ulil amri maka tetap wajib mendengar dan taat karena kefasikan kemaksiatan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut itu dosanya kembali kepada siapa? kembali kepada dirinya sendiri sedangkan kita tetap diwajibkan untuk taat kepada pemimpin karena kemaslahatan ketaatan kita kepada pemimpin itu kembali kepada kita sendiri maka ketaatan kepada pemimpin ini sama seperti ketaatan kepada orang tua orang tua meskipun dia ini fasik meskipun dia dolim kita tetap wajib taat tidak sama orang tua? tetap wajib taat kedoliman orang tua kefasikan orang tua itu kembalinya kepada siapa? yang ada dirinya sendiri oleh karena ketika dikatakan kepada sebagian ulama kalau ada dua orang yang satu fasik tapi dia ini kuat sedangkan yang satu soleh orang soleh tapi dia ini lemah mana diantara dua orang ini yang layak untuk menjadi pemimpin maka kata beliau orang fasik yang kuat orang fasik yang kuat kata beliau karena kefasikannya itu kembali dosanya kepada dia sendiri sedangkan kekuatan dia itu bermanfaat tidak buat kaum muslimin bermanfaat buat kaum muslimin ada pun orang yang soleh ini maka kesolehan dia untuk siapa? untuk dia sendiri sedangkan lemahnya dia ini bisa membahayakan kaum muslimin ini kalau dari sisi manfaat yang dirasakan oleh rakyat tapi kalau dari sisi pemimpinnya tetap yang lebih baik yang mana? yang soleh daripada yang fasik saya ibaratkan gini antum ibarat sekarang menjadi takmir masjid yang sedang melakukan pembangunan masjid lagi ngumpulin dana untuk pembangunan masjid mana yang lebih baik buat antum seorang yang donasi 1M Masya Allah ada orang donasi 1M tapi riak atau orang donasi 1.000 rupiah tapi ikhlas kenapa? dapat beliau dapat poinnya beliau karena kita sedang memandang bagi kita kita posisinya sebagai orang yang mengumpulkan dana maka kita tidak melihat niatnya orang itu apa niat itu antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang penting apa? dui yang penting dui masalah riak tidak ikhlas urusan inti sama Allah subhanahu wa ta'ala tapi 1M ini bermanfaat tidak buat kaum muslimin? bermanfaat bagi kaum muslimin ini seribu rupiah ini ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala bagi takmirnya kapan ini dari sisi takmirnya tapi kalau dari sisi orang yang bersedekah mana yang lebih mulia di sisi Allah? yang seribu yang ikhlas ini karena itu bahkan mungkin harta satu-satunya yang dimiliki sampai dia tidak makan sampai dia tidak minum itu satu-satunya harta yang dimiliki dia sedekahkan untuk masjid Allah subhanahu wa ta'ala maka nilainya besar tidak orang ini? besar pahalanya di sisi Allah daripada 1M bagi orang kaya recean enteng mengeluarkan 1M buat orang kaya recean pahalanya lebih besar yang seribu tadi tapi ini kita bicara dari sisi apa tadi? takmirnya dari sisi takmirnya karena takmir tidak tahu hati seseorang makanya antum kalau misalnya menerima donasi antum takoni ikhlas tidak? tidak ada yang penting di sini dan mari mencid jamaah rahimani warahimakumullah kemudian kata beliau tetap ditaati pemimpin itu meskipun dia fasik meskipun dia dalim sewenang-wenang kepada kaum muslimin Nabi SAW mengatakan ini hadith Hudhaifah Ibn Ulyaman Hudhaifah Ibn Ulyaman Nabi SAW pernah mengatakan kepada beliau ini riwayat Imam Muslim wasayakunufikum a'immatun la yahtaduna bihudai wala yastannuna bisunnati akan ada kelak pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak berpegang dengan sunnahku dan akan ada diantara mereka orang-orang yang berhati setan tapi dalam jasad manusia gambaran yang buruk dari Nabi SAW pemimpin yang sangat buruk namun Hudhaifah mengatakan kepada Nabi Ya Rasulullah Wahai Rasulullah apa yang aku perbuat kalau aku mendapati ada pemimpin yang modelnya kayak gitu maka Nabi SAW mengatakan isma' wa'ati' kau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin itu meskipun wa'induri ba'bahruka wa'ukhidha ma'luk meskipun punggungmu dipukul meskipun hartamu dirampas tetap mendengar dan taat fasma' wa'ati' ditekankan lagi sama Nabi SAW disini bukan berarti kehinaan ya Islam Nabi mengajarkan demikian yaitu untuk meredam terjadinya gejolak kalau antum misalnya dibolimi sama pemimpin kemudian antum provokasi orang lain untuk ikut yang mencaci maki pemimpin ikut mengkritik pemimpin maka akan terjadi gejolak di negeri tersebut ya ketika terjadi gejolak maka terjadi huru hara pertumpahan darah sehingga stabilitas keamanan hilang dari negeri tersebut sekali lagi bukan berarti Nabi mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang terhina dipukul sama pemimpin kok tetap mendengar dan taat dirampas hartanya kok tetap mendengar dan taat tidak ini sekali lagi untuk menjaga stabilitas keamanan negeri tersebut karena keamanan adalah nikmat yang sangat mahal hidup di negeri yang aman itu nikmat yang mahal bahkan Nabi Ibrahim ketika berdoa untuk kota Mekah yang pertama kali diminta sama Nabi Ibrahim adalah nikmat aman sebelum nikmat makanan ya Allah jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman itu yang pertama kali diminta oleh Nabi Ibrahim apa manfaatnya kita memiliki rumah yang mewah makanan yang berlimpah ya kan fasilitas yang luar biasa tapi ternyata kita hidup di negeri yang tidak aman hidup di negeri yang huru hara ya gak bisa untuk mengaji seperti ini ya menuntut ilmu anak-anak sekolah gak bisa beribadah kepada Allah di masjid gak bisa seperti yang terjadi di negeri-negeri yang sedang gejolak itu ya baru keluar rumah jangan kan keluar rumah omah ya kok keluar rumah ya rumahnya sudah gak ada nah maka nimat aman itu adalah nikmat yang harus dijaga kemudian disini beliau mencontohkan tentang pemberontakan kepada Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu ya dimana Uthman bin Affan sebelum dibunuh itu disebarkan tentang kejelekan-kejelekan Uthman kepada kaum muslimin ini kelakuannya Abdullah bin Sabak orang Yahudi yang berpura-pura menjadi muslim mulai disebarkan Uthman bin Affan ini adalah seorang pengecut ya karena dia ketika perang Uhud lari dari peperangan bener gak jamaah bener gak Uthman bin Affan kabur dari perang Uhud bener nah dan dimaafkan sama Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Allah telah memaafkan kalian yang telah lari dari peperangan tersebut ya karena ketika itu situasinya terdengar kabar bahwasannya Nabi SAW sudah apa sudah meninggal sudah terbunuh maka bingung sebagian sahabat ini mau ngapain kita kalau Nabi sudah terbunuh maka sebagian diantaranya lari meninggalkan medan peperangan padahal itu berita hoax tapi disebarkan sama Abdullah bin Sabah Uthman ini pemimpin yang pengecut dulu ketika perang Uhud lari dia Uthman bin Affan ini dia gak ikut perang badar absen dari perang badar kabur dari perang Uhud absen gak melok perang badar pengecut itu betul gak gak ikut perang badar betul kenapa karena merawat ruqayah sampai meninggalnya ruqayah itu bener gak ikut perang badar atas perintah Nabi SAW tapi ini dijadikan bahan untuk menjelek-jelekkan Uthman Uthman melakukan nepotisme yaitu mengangkat keluarganya sendiri menjadi pejabat-pejabat di pemerintahan Uthman membakar mushaf-mushaf Al-Quran tuh bener gak bener kenapa kalau dibakar nah karena Uthman menetapkan satu mushaf yang resmi yaitu mushaf Uthmani sedangkan mushaf-mushaf yang lain dibakar sama Uthman bin Afan karena khawatir terjadi ikhtilaf diantara kaum muslimin itu kebaikan dari Uthman bin Afan tapi oleh Abdullah bin Sabah dijadikan bahan untuk menjelek-jelekkan Uthman ditambah lagi Uthman begini Uthman begini akhirnya kaum muslimin semakin apa panas tambah panas tambah panas tambah panas tambah belenek tambah belenek sama Uthman bin Afan akhirnya mereka mengepung rumah Uthman bin Afan ini demonstrasi pertama kali di dalam sejarah islam siapa penggagasnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi maka demonstrasi bukan dari islam meskipun dibungkus dengan bungkus islami oh ini bukan demo ini adalah aksi bela islam bukan demo ini ini adalah membela ulama membela Al-Quran ini talbis dari syaitan sesuatu yang jelek dibungkus dengan bungkus-bungkus yang yang syarih bungkus-bungkus yang baik sebagaimana dulu iblis ketika menyesatkan Adam maukah aku tunjukkan kepada pohon yang wasyajaratil khuldi pohon yang bisa menjadikan engkau kekal sesungguhnya aku adalah orang yang menasehatimu wahai Adam padahal menyesatkan tapi disebut menasehati sampai akhirnya Uthman bin Afan dikepung selama 40 hari di dalam rumahnya berujung pada pembunuhan Uthman bin Afan kata para ulama mereka ini yang keluar mendemo Uthman bin Afan tidak ada niatan mereka untuk membunuh Uthman bin Afan tidak ada mereka hanya menuntut Uthman bin Afan supaya lebih adil lebih bijak dalam kepemimpinannya itu itu awalnya tapi namanya masa kalau sudah dipanas-panasi maka mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar rencana mereka dari awal lengserkan Uthman turunkan Uthman gak mau turun Uthman bin Afan maka berubah menjadi apa bunuh Uthman dipatuhi ni temenan tapi ini karena dampak daripada ketidaktaatan ketidaksabaran dengan kedoliman-kedoliman pemimpin pemimpin manusia biasa sama seperti kita ada kekeliruan-kekeliruan ada kesalahan-kesalahan dan syariat kita sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita meluruskan kesalahan pemimpin itu dan kita tahu dan kita yakini bahwa sebaik-baik solusi adalah solusi yang ditawarkan oleh Islam sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi SAW kita kalau kajian selalu kita katakan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW apa petunjuk Nabi untuk meluruskan kesalahan pemimpin di demo dicacimaki di depan umum dikritik di medsos dibikin memes kemudian dipajang di medsos gimana caranya Nabi SAW dinasehati langsung secara empat mata Nabi SAW mengatakan dalam hadith yang diruatkan oleh Imam Ahmad dari Iyad Ibn Hunmin dan juga dalam riwayat Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah Nabi mengatakan Barang siapa yang punya nasihat kepada pemimpin maka jangan ditampakkan di depan umum nasihatnya itu artinya gak boleh dikritik di medsos gak boleh dikritik di mimbar-mimbar bebas di pengajian-pengajian gak boleh tapi bagaimana kata Nabi akan tetap mindaklah dia gandeng tangannya dan berdua-duaan dengan pemimpin tersebut kalau nasihatmu diterima maka itu yang diharapkan namun kalau nasihatmu tidak diterima maka tugasmu sudah selesai kau cuma sebatas orang yang memberi nasihat nasihatnya dijalankan atau tidak bukan urusan bukan urusanmu sudah nasihatnya dijalankan atau tidak bukan urusan kita ada sebagian orang yang bantah waduh kalau pakai cara seperti itu gak kira dirungok gak bakal didengerin sama pemimpin masuk telinga kanan keluar telinga kiri percuma gitu dia terus gimana ini demonstrasi ini kita kumpulkan masa yang besar nah kalau gini kan pemimpinnya ketar-ketir ya kan ini mereka membenturkan hadith dengan apa dengan akal kalau pakai demonstrasi ya dikritik di depan umum nah ini pemimpinnya ketar-ketir wadih deh ya takut dia maka mau gak mau dia harus menerima nasihat kita dan menjalankan nasihat kita ya maka kita jawab adakah solusi petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi SAW tidak ada solusi yang kau bilang itu itu solusinya orang-orang kafir caranya orang-orang kafir yang kau tempuh itu demonstrasi seperti itu caranya orang-orang kafir kenapa kau sebagai seorang muslim yang sudah mengucapkan asyadu anna muhammad rasulullah justru rido dengan cara orang-orang kafir dan meninggalkan cara Nabi SAW wassalam ini renungan bagi kita untuk kita tetap mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin ini kurang lebih yang disampaikan oleh Sheikh Saleh Ibn Fauzan hafizhu Allah berkaitan dengan poin yang ketiga ini intinya orang-orang jahiliah diantara kebiasaan jahiliah mereka menganggap bahwasannya taat kepada pemimpin itu kehinaan dan menentang pemimpin itu adalah kemuliaan maka Nabi menyelisihinya Islam mengajarkan kebalikannya kemuliaan seorang muslim adalah dengan dia taat kepada pemimpinnya sepanjang itu bukan maksiat dan kehinaan seorang ketika dia menyelisihi pemimpinnya saya kira ini yang bisa kita sampaikan mungkin ada yang mau ditanyakan terfadul yang bisa kita melihat sejarah khususnya di bangsa kita ini pernah diberajar 30 tahun selama sejarah itu sejarah pemberontakan kita itu pokoknya semua daerah atau pokoknya nah itu sejarah itu sejarah semua apakah pemberontakan dia termasuk diharapkan atau itu yang pertama saya pertama dulu mumpung belum lupa karena jawabannya sudah ngumpul tadi itu kalau lebih lama selah hilang nanti penjajahan-penjajahan dilakukan oleh orang-orang kafir maka ketika kaum muslimin memberontak kepada mereka mengusir mereka maka itu bukan termasuk yang kita bahas disini karena itu dibenarkan di dalam syariat sepanjang kaum muslimin memang memiliki apa tadi kemampuan kekuatan memang memiliki kekuatan ketika dihitung atau diperkirakan bahwasannya jumlah kaum muslimin sekian jumlah musuh sekian atau persenjataan kaum muslimin demikian persenjataan orang kafir demikian ketika sudah diperhitungkan dengan matang baru kemudian mereka memberontak baru mereka melawan orang-orang kafir tersebut yang menjajah tadi ini bukan yang kita bahas yang kita bahas adalah kalau pemimpin itu muslim nah Allah tadi lupa dalilnya yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di kota Mekah kota Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir apakah Nabi di tahun-tahun pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah fase Mekah itu apakah Nabi langsung memberontak tidak kapan terjadi fathu Mekah tahun 9 Hijriyah tahun 9 Hijriyah baru terjadi fathu Mekah artinya 13 tahun ditambah 9 tahun ya 13 tahun fase Mekah ya 9 tahun fase Madinah terjadi fathu Mekah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung memberontak kepada orang-orang kafir di kota Mekah ya ini menunjukkan kalau tidak memiliki kemampuan tidak memiliki istihtoa maka tidak diwajibkan untuk melengsarkan orang-orang kafir mengusir orang-orang kafir itu karena dikhawatirkan terjadi pertumpahan darah Wallah Wa'alam bagaimana dengan pemimpin yang melakukan kesyirikan di depan umum contohnya mencari hari baik saat pelantikan memandikan pesawat dengan air bunga dan menggunakan air dari banyak sumber untuk membangun ibu kota baru ngikutian anak gak ngikuti gini-gini apa tetap untuk kita wajib taat mengingat banyaknya kesyirikan yang diperlihatkan perbuatan kufur tidak mengharuskan pelakunya langsung otomatis kafir kata para ulama tidak selalu orang yang jatuh dalam kekufuran maka berarti orangnya langsung difonis kafir enggak ada namanya ikamatul hujah ditegakkan hujah terlebih dahulu diantaranya yang pertama dicek apakah orang itu tahu tentang perbuatan itu syirik atau orang itu jahil enggak tahu dalilnya Muad bin Jabal ketika datang dari Syam menuju ke Madinah Muad langsung sujud kepada Nabi SAW apa hukumnya sujud kepada selain Allah kufur tapi Nabi tidak mengkafirkan Muad karena ketidaktahuan Muad Nabi hanya mengatakan seandainya aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain sujud kepada selain Allah maka yang pertama aku perintahkan adalah istri-istri sujud kepada suaminya tidak dikafirkan sama Nabi tapi kalau perbuatannya itu jenis kekufuran perbuatannya orangnya tidak dikafirkan karena ada penghalangnya apa penghalangnya tadi Al-Jahlu ketidaktahuan kemudian yang kedua adalah Al-Iqrah maksaan seperti sahabat yang dipaksa mengucapkan ucapan kufur siapa? Ammar bin Yasir tidak dikafirkan bahkan turun ayat dalam surah sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah setelah dia beriman maka dia akan mendapatkan azab dari Allah kecuali yang dipaksa dan hatinya tetap dalam keimanan maka tidak dikafirkan kemudian yang ketiga dia melakukan perbuatan kufur itu penghalangnya karena ketergelinciran ketidaksengajaan kepleset bukan karena kesengajaan Nabi menceritakan tentang orang yang kehilangan perbekalannya kehilangan untanya di tengah gurun pasir setelah dicari-cari tidak ketemu-ketemu untanya maka dia terlelap tidur di bawah pohon kemudian ketika dia terbangun dia melihat untah beserta perbekalannya ada di hadapan matanya dia maka orang ini gembira luar biasa seraya mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya Allah kau adalah hambaku dan aku adalah rabbu ini ucapan apa ucapan kufur super kufur lebih kufur daripada ucapannya Fir'aun ana rabbukumul lebih kufur tapi apakah di kafirkan dia tidak nabi mengatakan orang ini salah keliru karena saking senangnya dia saking gembiranya dia kepleset ketergelinciran maka ini masuk jenis ke kafiran yang bukan seperti yang dikatakan nabi tadi kufron bawah bukan ini kufur yang masih ada ta'wil kufur yang masih ada kemungkinan kemungkinan tapi maksudnya kufrun bawah tadi yang dikatakan nabi kekufuran yang nyata kekufuran yang nyata maksudnya yang tidak ada ta'wil ta'wil lagi which fix pasti gak ada kemungkinan lain kecuali dia pasti kufur kalau ini ada kemungkinan-kemungkinan lain dia jahil gak paham tentang hukumnya karena di sekelilingnya itu adalah orang-orang yang suh yang punya pemahaman agama yang rusak seperti khalifah di zaman Imam Ahmad bin Hanbal khalifah al-makmun itu punya akidah kufur apa akidahnya? al-qur'an makhluk sepakat para ulama barang siapa man qala bi'annal qur'ana makhluk fakat kafar barang siapa yang mengatakan al-qur'an itu makhluk maka dia kafir tapi apakah Imam Ahmad mengkafirkan al-makmun tidak gak di kafirkan sama Imam Ahmad bahkan tetap dikatakan sebagai amirul mu'minin ketika didatangkan Imam Ahmad mengatakan ya amirul mu'minin wahai amirul mu'minin tetap dianggap sebagai pemimpin karena kekufurannya itu masih ada kemungkinan lain yaitu dia terkena syubuhat karena sekelilingnya al-makmun adalah da'i da'i su' orang-orang yang menyimpang diantaranya Ahmad bin Abi Duat seorang tokoh mu'tazilah yang menjadi penasehat penasehat raja itu penasehat khalifah itu ya maka tetap tetap dianggap sebagai pemimpin ya amu ya makanya tadi secara asal kita tidak ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin yang tidak syarih itu kita gak ikut-ikutan ada pun kalau disebutkan fatwa sebagian ulama yang membolehkan ikut serta berpartisipasi dalam memilih pemimpin lewat jalur-jalur demokrasi demikian maka itu dalam kondisi-kondisi tertentu ya dalam kondisi-kondisi tertentu yaitu ketika ada seorang pemimpin ya calon pemimpin yang dia ini dikenal baik keislamannya kemudian track recordnya juga baik sedangkan calon yang lain adalah seorang yang benar-benar kafir ya kemudian track recordnya ini buruk kepada kaum muslimin bolem kepada kaum muslimin ya maka yang seperti ini ya dibolehkan oleh para ulama karena dalam situasi yang apa darurat ya tapi kalau tidak ada daruratnya ya calonnya kurang lebih sama semua 11-12 ya tidak ada perbedaan yang mencolok antara satu dengan yang lain semuanya muslim ya semuanya juga muslim maka kita lebih baik tidak ikut-ikutan dalam hal tersebut karena kalau dipikir-pikir jamaah ketika antum berpartisipasi berarti antum juga ikut serta melengsirkan pemimpin yang ada sekarang ya kan gitu kan hakikatnya kan antum ikut serta dalam melengsirkan pemimpin yang ada sekarang kalau dikatakan oh itu memang sudah aturannya ustad ya ini aturannya tidak benar dari awal pemimpin dicata 5 tahun 6 tahun padahal tidak pemimpin dia tetap memimpin sampai dia ingin untuk mengundurkan diri dia menunjuk pemimpin yang lain atau dia menunjuk pemimpin yang lain dia baru lengsir dari kepemimpinannya ketika dia meninggal seperti yang dipraktekan oleh kerajaan Arab Saudi misalnya kamu tahu di Arab Saudi ketika terakhir raja yang terakhir sebelum Malik Salman yaitu Malik Abdullah meninggal tahun berapa 2015 sekitar itu ya 2015 begitu meninggal malam harinya detik itu juga rakyat Saudi sudah punya pemimpin yang baru enak gak ada gegeran kecepung kampret gak ada gunung-gunung gak ada gak ada saling mencela saling mencela yang lainnya atau bahkan menggelontorkan dana untuk kampanye berapa triliun itu hanya dibuang-buang untuk poster-poster kaos-kaos ya kemudian panggung-panggung dan sekitarnya untuk kampanye dateng unung-unungan begitu meninggal mereka langsung punya pemimpin yang baru tanpa ada ya tanpa ada biaya sama sekali ya tanpa ada kekacauan dari rakyatnya tadi beda sama kita situasi-situasi sekarang ini saling mencela satu dengan yang lain kubu-kubuan satu dengan yang lain na'udzubillah ini diantara kerusakan demokrasi itu wallahua'alam cukup ya jamaah ya saya kira ini subhanakallahumma wabihamdik asyadu'alla ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu ila'ik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati